Intro 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 Insecurity atau Insekuritas Sesuai namanya adalah keadaan dimana seseorang masih tidak aman Ataupun tidak nyaman Akan kondisi diri sendiri Untuknya juga berbeda-beda Ada insecure tentang kemampuan diri, insecure tentang body image, insecure tentang masa depan, dan masih banyak lain Itu adalah kondisi ketika seseorang merasa dalam dirinya penuh dengan kekurangan Dirinya tidak sebaik orang lain dan tidak percaya diri pada apa yang dimilikinya saat ini Orang yang insecure itu akan merasa tidak nyaman Bahkan mungkin tidak aman Merasa selalu ada hal yang kurang Yang harus selalu dipenuhi dalam dirinya Dan kemudian tidak merasa percaya diri untuk menghadapi masa depan Pernah Pernah Jadi waktu awal kuliah online Aku merasa kalau aku itu insecure Karena aku tidak bisa beradaptasi gitu loh Jadi aku kurang untuk memahami materi Apalagi untuk beberapa bulan kebelakang Dimana masih masa-masa transisi dari orang ke daring Aku merasa di awal tidak bisa catch up dengan materi yang diberikan dosen Dengan metode-metode yang baru Aku harus mengeksplorasi lagi cara belajar aku Dan aku merasa khawatir dengan nilai aku di semester itu Karena gak maksimal aja waktu awal-awal berkuliah dari Kalau online itu kan kita sendiri-sendiri Yang biasanya barengan sama teman sekarang sendiri Apalagi kalau udah masuk tingkat akhirnya Itu lebih-lebih lagi sih Ketika kita lihat teman-teman kita udah selangkah lebih maju di depan kita Udah pada ngajuin judul, udah pada sidang Itu bisa menyebabkan rasa insecure itu sendiri Aku merasakan kok orang lain bisa produktif banget Kok orang lain masih bisa beraktifitas dengan apa yang mereka lakukan Meskipun di rumah gitu Ada beberapa hal yang bisa menimbulkan rasa insecure pada diri seseorang Yang pertama karena dia orang yang perfeksionis Sehingga menuntut dirinya untuk sempurna Dan terutama terlihat sempurna di mata orang lain Nah padahal kan yang namanya manusia itu pasti memiliki kelebihan Dan juga pasti memiliki kekurangan Yang kedua adalah karena membandingkan diri dengan orang lain Orang lain terlihat lebih baik Sehingga kita merasa diri kita ini tidak ada apa-apanya gitu Dan membandingkan diri ini bukan hanya di kedepan nyata ya Tapi juga melihat orang lain di media sosial Padahal apa yang ditampilkan orang lain di media sosial Itu pasti yang baik-baikan dari dalam dirinya gitu ya Ya belum tentu yang aslinya juga seperti itu Kalau aku setelah insecure dan overthinking Pada akhirnya aku merasa hal itu adalah sebuah kelebihan Karena dengan aku insecure Aku jadi tahu apa yang harus aku perbaiki Dimana aku menangkannya ya Ini dengan terus mengembangkan diri dan melihat Sisi lain yang bisa kukembangkan lebih baik gitu Dibanding orang lain Caranya kalau sekarang aku lebih aktif Dalam artian kalau misalnya aku ada materi yang aku kurang mengerti Aku kurang paham Pasti aku harus tanya dosennya Di hari yang sama Aku melakukan hal-hal positif yang sebenarnya mungkin tidak pernah kulakukan Misalnya aku menjadi lebih sering berbicara dengan kedua orang tua aku Atau juga Men-reach out teman-teman yang biasanya tidak pernah notakan lagi Dan juga aku mempunyai suatu visi untuk menjadi lebih baik ketika masa pandemi sudah berakhir Atau doang harus tetan jiwa sedemian Memang ini sulit dan tidak mudah Tetapi kita harus yakin bahwa kita semua bisa melaluinya Terima kasih juga kamu sudah bertahan sampai hari ini Dan aku berharap besok atau lusa atau cepat ya Kamu bisa merasa lebih baik Dan kamu harus tahu That you are worthy and you are great Karena sekecil apapun langkah yang kalian ambil Kalian tetap berprogress Kesehatan mental itu adalah penting Sama pentingnya seperti kesehatan fisik Jadi kita jaga sama-sama supaya tetap sehat dan baik kondisinya Kalau misalnya mendapati teman yang membutuhkan Uluran tangan kita berkaitan dengan kesehatan mentalnya Jangan ragu, jangan segan dekati mereka, peluk mereka, rangkul mereka Atau kalau kemudian kita yang mengalami Jangan menolak, jangan mengabaikan Dan jangan takut untuk mencurahkannya kepada orang yang bisa kita percaya Dan kalau perlu jangan takut, jangan khawatir untuk mengakses layanan profesional Jangan salam